Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kami di kelompok 5 kelas B Beranggotakan 6 orang Yang pertama saya sendiri Fertiskan Nabila Lalu ada Putri Guirisni Ada Mutia Razihan Adira Lalu ada NJT Dewati Putri Lalu ada Hauradia Faiza Amrili Lalu ada yang terakhir Elsa Eka Putri Nah kami disini akan memaparkan materi Yang perlu sekali kita ketahui Sebagai mahasiswa yang penting Untuk perkuliahan Nah materi yang pertama dan kedua ini yaitu Mengenai kutipan dalam karya ilmiah Dan artikel Materi ini merupakan materi yang umum sekali Dan kita sebagai mahasiswa harusnya Sudah bisa, karena ketika Kita membuat karya ilmiah atau sebuah artikel Dan memerlukan referensi Dari orang lain, kita tidak bisa Hanya mengkompasnya begitu saja Melainkan kita bisa membuatnya Sebagai sebuah kutipan Sehingga tidak akan terjadi plagiarisme Nah langsung saja kita simak materinya yuk Saat ini kita akan membahas bagaimana bentuk kutipan Atau mengutip dalam karya ilmiah skripsi Mematuhi etika ilmiah dalam menuliskan kutipan Dengan menyebutkan sumber kutipan Akan menghindari diri dari perbuatan plagiasi Berikut ini ketentuan penyebutan sumber rujukan Dari beberapa cara Kutipan langsung Kutipan langsung adalah kutipan Hasil penelitian atau pendapat orang lain Yang disajikan sama persis dengan teks aslinya Ketika merujuk sumber kutipan Sebutkan referensinya dengan menuliskan Nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman Dalam kutipan langsung Ada dua bentuk Yang pertama Jika jumlah kata kutipan tidak lebih dari tiga baris Kutipan tersebut akan diketik dengan diberikan tanda petik Seperti berikut ini Bentuk kedua Jika jumlah kata kutipan lebih dari tiga baris Maka kutipan diketik garis baru Sejajar dengan awal alenia baru Dan tanpa tanda petik Seperti berikut ini Selanjutnya Ada kutipan tidak langsung Kutipan tidak langsung adalah kutipan hasil penelitian Atau pendapat orang lain Yang disajikan tidak sama persis dengan teks aslinya Melainkan Menggunakan bahasa atau kalimat dari penulis Dalam pengutipan ini Sumber rujukan harus disebut Baik dengan nomor atau tanpa nomor Dalam kutipan tidak langsung Ada dua bentuk Yang pertama Dengan meringkas Menyimpulkan atau merujuk pokok-pokok pikiran orang lain Dan yang kedua adalah dengan melakukan para perasa Berikut ini adalah contoh dari Kutipan tidak langsung Pembahasan selanjutnya Akan dilanjutkan oleh teman saya Nah, materi yang ketiga Yaitu Mendelai Ada yang tahu nggak sih Mendelai itu apa? Yap, bener banget Mendelai digunakan untuk Membuat daftar pestakan menjadi rapih Dan terdapat juga format yang bisa kita gunakan Nah, akan tapi Mendelai Ada beberapa cara yang berbeda nih Ketika kita membuat daftar pestakan untuk Artikel, untuk buku, untuk Majalah, koran, dan lain sebagainya Nah, untuk itu kami akan memparkan cara-cara tersebut Langsung saja yuk kita simak Kemudian, saya L. Saika Putri dari kelas B Akan menjelaskan terkait Kutipan dalam artikel penelitian Serupa dengan yang dijelaskan oleh NGT sebelumnya Kutipan ini merupakan sebagai bentuk Peminjaman kalimat, pendapat, ide, gagasan Ataupun hal lainnya dari orang lain Yang kita ambil dari sumber tertentu Nah, kemudian Cara mengutipan ini Untuk dalam artikel Sama dengan penelitian Sama dengan karya ilmiah Dimana kita harus menuliskan sumber Yaitu nama Kemudian tahun terbit Sumber referensi Halaman Dan juga hal terkait identitas sumber tersebut Nah, jenis-jenis kutipan Yang pertama itu Kutipan ini dibagi secara dua Yaitu Kutipan langsung dan juga tidak langsung Gimana? Kutipan tidak langsung ini Merupakan sebuah pengutipan Yang dilakukan parafrase Sedangkan ketika Kutipan langsung Berarti kutipan tersebut Berisi asli sama persis Dengan yang diucapkan dari sumber sebelumnya Pada kutipan langsung Terbagi menjadi dua Kutipan langsung panjang Dan kutipan langsung pendek Nah, kutipan langsung pendek ini Biasanya dilakukan dengan memberikan quote Dan juga peletakannya sama di kalimat utamanya Kemudian ada kutipan langsung Panjang di mana Pada pengutipan ini Biasanya kutipan terdiri dari Empat baris atau lebih Kemudian Terdapat pemisahan Bagian teks kutipan Dengan teks utamanya Di mana Kutipan ini berjarak satu spasi Dan diletakkan di bawah Dari Kalimat utamanya Contohnya adalah Sebagai berikut Berikut adalah Pengutipan dari Kutipan langsung Yang pertama ada pendek Dan juga panjang Untuk pendek Kutipan langsungnya Berasal dari satu kalimat Yang diantaranya Diletakkan di dalam Tanda kutip Seperti berikut ini Kemudian untuk yang panjang Peletakan kalimatnya Diletakkan lebih menjorong ke dalam Dan juga terpisah Dari kalimat utamanya Contohnya adalah Seperti yang ditampilkan Berikut ini Pada pengutipan panjang Kemudian diakhiri Dengan penulisan sumber Yaitu Seperti contohnya DS Wawancara 14 April 2020 Untuk pendek Serupa Kita bisa taruh Sumbernya di depan Ataupun bisa juga Di belakang Menyesuaikan Kemudian ada Kutipan tidak langsung Atau To paraphrase Dimana Kita mengambil Gagasan atau ide Dari sumber tertentu Tetapi Kita melakukan Paraphrase Terhadap Isi dari Teks kalimat tersebut Nah Kutipan tidak langsung tersebut Contohnya adalah Sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada artikel penelitian Dan juga Biasanya terdapat Tiga jenis penulisan referensi Yaitu Ada body note Foot note Dan juga ada end note Pada body note ini adalah Catatan tubuh Contohnya itu Adalah Sebagai berikut Berikut adalah Contoh dari body note Salah satu contohnya Setelah saya ambil Dari artikel penelitian Yang saya lakukan Dan juga telah dipublis Pada body note Kita meletakkan Sumbernya Tergabung Di dalam kalimat utamanya Dan Di lokasi Tepat di akhir Dari kalimat yang kita kutip Contohnya adalah Sebagai berikut Body note Merupakan catatan khusus Yang diletakkan Tepat setelah Akhir sebuah kutipan Yang hendak Diberi catatan Dan biasanya ditandai Dengan tanda kurung Kemudian Body note ini Terletak pada Tubuh teks Atau di dalam teksnya Dan dengan cara penelisannya Yaitu dibuat Dengan menuliskan Catatan langsung Seperti kutipan langsung Setelah kutipan Yang kita referensikan Kemudian ada Footnote Footnote Merupakan catatan khusus Yang berada Di kaki halaman Contohnya adalah Sebagai berikut Setelah kutipan Terima kasih Bar kecil Bar kecil Yang dikhususkan Untuk tempat footnote Ini Footnote atau catatan kaki Dibuat dengan Mencantumkan indeks Yang biasanya Berupa nomor Atau angka kecil Di akhir kutipan Yang diberi referensi Kemudian Ada End note End note ini Atau catatan akhir Merupakan catatan khusus Yang berada Di bagian akhir Sebuah tulisan Atau karya ilmiah Selanjutnya Saya akan menjelaskan Terkait Mendeley 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 merupakan Sebuah aplikasi Citation and Reference Manager Yang diarti bahwa Aplikasi ini Berguna dalam Proses citasi Dan pengelolaan Suatu referensi Nah Dengan adanya Mendeley ini Kita sebagai penulis Dapat mengidentifikasi Atau melacak Kualitas Dan keaslian Dari setiap Referensi Yang digunakan Pada suatu Lembar kerja Nah Di samping itu juga Mendeley ini Dapat digunakan Untuk mengolah Dokumen referensi Yang dimiliki Oleh setiap penulis Seperti Pengelompokan referensi Berdasarkan topik Pengelompokan referensi Berdasarkan Lembar kerja Ataupun Melakukan Meretrive Metadata Yang terdapat Dalam dokumen Yang kita miliki Mendeley Merupakan sebuah Basis aplikasi Dimana dalam Penggunaannya Maka kita harus Lebih dulu Mendownloadnya Nah Untuk mendownloadnya Kita dapat mengakses Web Mendeley.com Kemudian kita dapat Mengunduhnya Setelah kita mengunduh Kita akan diarahkan Untuk melakukan Sign up Atau sign in Ke akun Mendeley kita Nah setelah itu Kita juga dapat Melakukan Penghubungan Dari Mendeley Ke aplikasi Word Yang kita miliki Dalam penggunaannya Ketika kita ingin Memasukkan referensi Maka kita diharuskan Untuk lebih dulu Memasukkan filenya Nah Cara memasukkan filenya Yaitu ada tiga Yaitu dengan memasukkan File Berkas referensinya Kedalam Mendeleynya Ataupun yang kedua Dengan cara Memasukkan manual Dan yang ketiga Dengan cara Memasukkan Atau mencarinya Di aplikasi Mendeley Yang kita miliki Yaitu dengan mencari Literatur Langsung pada aplikasinya Nah Untuk itu Berikut adalah Cara-caranya Sekarang Setelah kita Mendownloadnya Kemudian akan muncul Tampilan aplikasi Mendeley Di laman desktop kita Kemudian juga kita harus Melakukan Connecting antara Aplikasi ini Ke Microsoft yang ada Di PC atau WP Seperti Word Nah saya telah Melakukan Connecting antara PC Dengan Mendeleynya Kemudian ini Aplikasinya Seperti yang sudah Dijelaskan tadi Ada tiga cara Untuk memasukkan Referensi Agar dapat Dilakukan citasi Yang pertama Dengan manual Seperti ini Add entry manually Kemudian Seperti Ada beberapa Contoh tipenya Misalnya Jurnal artikel Maka kita tinggal Menyesuaikan Kolom-kolom ini Dengan diisi Dengan hal yang sesuai Seperti judul Autor Nama jurnal Tahun Volume Ataupun halaman Kemudian yang Cara kedua adalah Dengan menambahkan File Referensi Kedalam Aplikasi Mandelainya ini Yaitu dengan Add file Kemudian kita Cari file Yang diinginkan Misalnya ini Nah Ketika sudah Masuk seperti ini Maka otomatis Kita sudah dapat Melakukan citasinya Dari Word Kemudian Cara terakhir Adalah dengan Melakukan Literature Search Langsung Di Aplikasi Mandelainya Seperti contoh Penelitian Dari Penelitian Komunikasi Nah Maka akan Bertemu Banyak Dari Referensi Yang kita Inginkan Sekarang Saya akan Menjelaskan Bagaimana Caranya Mencitasi Buku Dan E-book Menggunakan Mandelainya Untuk Buku Saya Menggunakan Contoh Buku Praktik Public Relation Ini Setelah Saya Hadirkan Contoh Kalimat Yang Ikin Saya Citasi Nah Dari Kalimat Ini Saya Ingin Citasi Menggunakan Sumber Bukunya Oleh Karena Itu Saya Langkah Pertama Citation Lalu Go to Mandelain Karena Bukunya Belum Saya File Referensinya Belum Saya Masukkan Karena Berwujud Buku Fisik Makanya Saya Melakukannya Dengan Entry Manually Dengan Kategori Buku Dengan Judul Practic Public Relation Dengan Penulis Setel Setel Preser Bay Kemudian Juga Kita Lengkapi Lagi Dengan Tahun Penerbitannya Yaitu 2016 Lalu Juga Ada Kota Penerbitannya Yaitu Jakarta Edisi Kedua Belas Kedua Edisi Kedua Belas Dengan Penerbitnya Yaitu Penerbit Erlangga Nah Maka File Dasarsitasinya Sudah ada Lalu Kita Kembali Lagi Ke word Kita Insert Citation Lagi Dan Kita Masukkan Kata Kunci Penem Penem Referensinya Misalnya Setel Nah Disini Sudah ada Tinggal Kita Klik Oke Maka Muncul Citasinya Kemudian Kita Akan Beralih Ke e-book Untuk E-book Berarti Kita Tidak Memegang Buku Fisik Melainkan Buku E-book Cara Mencitanya Dengan Insert Citation Lalu Go To Mandalay Lalu Kita Masukkan File E-book Kedalam Aplikasi Mandalay Dengan Seperti Ini Add Files Lalu Kita Langsung Masukkan Bukunya Kedalam Aplikasi Mandalay Nah Ini Sudah Saya Masukkan Buku E-book Yang Saya Miliki Kita Lihat Lagi Apakah Sudah Benar Dengan Publisher Yaitu MC Grauhil Meg Grauhil Ini Kita Ganti Dengan MC Grauhil Dengan Kota Penerbitannya Yaitu Amerika New York New York Oke Setelah Sudah Maka Kita Kembali Lagi Ke Word Kemudian Insert Citation Dan Kita Masukkan Kata Kuncinya Yaitu Creep Nah Ini Sudah Ada Lalu Kita Tinggal Oke Disini Belum Diketahui Mengenai Tahunnya Maka Kita Terlebih Dahulu Kita Pastikan Kita Edit Tahunnya Nah Kita Periksa Lagi Mengenai Tahun Publikasinya Yaitu Pada Tahun 2012 2011 Nah Kita Kembali Lagi Maka Citasinya Akan Berubah Seperti Ini Itulah Cara Mencitasi Buku Dan E-book Menggunakan Mendeley Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muti Radian Adira Dari Kelas B Angkatan 2019 Nomor Hadir 30 Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Caranya Mencitasi Menggunakan Mendeley Dari E-magazine E-newspaper Dan Koran Nah Hal pertama Atau Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Pastikan Kalian Sudah Menginstal Aplikasi Mendeley Nah Ketika Sudah Mengutip Kata-kata Atau Kalimat Dari Sebuah Majalah Online Atau E-newspaper Dan Koran Kita Bisa Langsung Masuk Ke Mendeley Kita Ingin Memasukkan Sitasi Nya Dulu Kita Buka Aplikasi Mendeley Nah Di sebelah Kiri Atas Di Tulisan Add Ini Ada Segitiga Terbalik Nah Kita Pilih Kita Pencet Segitiga Terbalik Tersebut Lalu Kita Pilih Add Entry Manually Untuk Melakukan Citasi Secara Manual Nah Karena Bagian Yang E-news Atau E-newspaper Dan E-magazine Sudah saya Masukkan Sebelumnya Saya Akan Memasukkan Citasi Koran Saat ini Dan saya Akan Beritahu Apa Perbedaan Ketika Kita Memasukkan Citasi Dari E-magazine Atau E-newspaper Dan koran Biasa Pada Saat Kita Memasukkan Citasi Koran Kita Memilih Type Itu Adalah News Paper Artikel Lalu Kita Tulis Judul Dari Koran Tersebut Judulnya Menko Erlangga Yakin Penularan Kasus Omikron Sudah Melandai Pada Maret Depan Lalu Kita Menulis Autornya Di sini Di sini Adalah Ahmad Fauzi Kita Tulis Nama Belakangnya Terlebih Dahulu Lalu Lalu Publication Karena Saya Mengambil Sumber Dari Postkota Jadi Kita Akan Menulis Postkota Ini Kita Samakan Ketika kita Mengambil citasi Dari E-Magazine Atau E-News Paper Itu Kita Juga Akan Menyamakan Ketika Kita Menulis Ini Semua Kita Tulis Tahun Tahun 2022 Dan Jumlah Halaman Dari Koran Yang Kita Gunakan Ketika Kita Mengambil Dari E-Magazine Majalah Online Kita Juga Harus Menyamakan Berapa Halaman Dari Majalah Tersebut Di Koran Yang Saya Gunakan Ini 12 Halaman Lalu Kita Harus Menulis Abstrak Kita Ambil Abstrak Sedikit Atau Kalimat Yang Di Highlight Dari Artikel Tersebut Dari Artikel Koran Tersebut Kita Masukkan Strak Yaitu Menteri Koordinator Bidang Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto Merasa Optimis Bahwa Peningkatan Kasus Penularan Varian Omicron Tidak Akan Berlangsung Lama Kalau Di Koran Fisik Text Dan Autor Keywords Ini Tidak Ada Jadi Kita Kosongin Sedangkan Kalau Kita Ambil Dari Inus Weber E-Magazine Itu Dia Ada Text Jadi Kita Masukkan Sesuai Sama Apa Yang Tertera Di Siti Kita Tulis Jakarta Lalu Tanggal Artikel Tersebut Dibuat Yaitu Tanggal 11 Ini Bulan Februari Nah Di URL Ini Kalau Di Koran PC Kan Tidak Ada URL Dan Katalog ID Juga Tidak Ada Jadi Kita Kosongin Kalau Yang Lain Kalau Misalnya Dia Punya URL Atau Dia Punya ID Kita Harus Masukkan Nah Di Files Ini Juga Ketika Saya Memasukkan Imagazine Dia 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 Akan Ada Semuanya Tiga Citasi Yang Tadi Saya Sudah Masukkan Setelah Dimasukkan Citasinya Kita Bisa Langsung Balik Lagi Ke Word Tempat Kita Menulis Di Imagazine Ini Saya Ingin Memasukkan Citasinya Caranya Adalah Kita Masuk Ke Tab Reference Lalu Kita Insert Citation Masukkan Nama Kita Bisa Cari Sesuai Sama Apa Yang Tadi Kita Tulis Misalnya Dari Autor Nama Autor Atau Publication Saat Ini Saya Ingin Masukkan Bank Indonesia Ini Ini Satu Bahasa Majukan Sistem Pembayaran Nasional Kita Pencet Lalu Kita Pencet Oke Tunggu Sebentar Nah Ini Dia Sudah Sudah Tertera Disini Yang Images Sudah Ya Kemudian Yang In Newspaper Disini Kita Akan Masukkan Kita Cari Kita Pencet Tab Reference Lagi Lalu Insert Citation Sama Seperti Tadi Dan Cari Lagi 31 Rohingya Kabur Dalam Sari Ini Adalah Judul Dari Artikel Yang Saya Masukkan Dari Majelah Tribu Lalu Kita Pencet Oke Dan Disini Dia Sudah Tertera Ya Nah Untuk Koran Sendiri Kita Tinggal Masukkan Caranya Yang Sama Kita Pencet Di Tab Reference Lalu Masukkan Atau Insert Citation Dan Kita Cari Ini Ini Yang Adalah Tadi Poskota Kita Cari Poskota Nah Ini Dia Menko Erlangga Yakin Penularan Kasus Omikron Sudah Melandai Oke Ini Sudah Semuanya Sudah Kita Masukkan Sekarang Langkah Terakhir Adalah Bagaimana Caranya Kita Membuat Daftar Pustaka Dari Citasi Yang Sudah Kita Masukkan Sebelumnya Disini Kita Tulis Dulu Daftar Pustaka Dan Kemudian Ini Caranya Cukup Mudah Ya Pencet Tab Reference Yang Tadi Kemudian Kita Pilih Bagian Kita Pencet Bagian Insert Bibliography Nah Sudah Ada Semuanya Disini Sekian Presentasi Atau Tutorial Bagaimana Cara Mencetasi E-Magazine E-News Paper Dan Koran Menggunakan Aplikasi Mendeley Di Word Dari Saya Orang Abunya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Kita lanjut Ke materi Selanjutnya Yaitu Grammarly Untuk Apa sih Grammarly Jadi Grammarly Digunakan Untuk Mengecek Tata Bahasa Secara Online Dan Pemeriksaan Ejaan Dalam Struktur Bahasa Inggris Dan Mengoreksi Kekeliruan Dalam Menulis Juga Grammarly Sebenernya Memberikan Rekomendasi Yang Benar Jika Terdapat Katanya Salah Dalam Struktur Bahasa Inggris Lalu Grammarly Ini Dapat Di Interagasikan Kedalam Aplikasi Cross Word Gampang Gampang Banget Kan Jadinya Kita Nah Langsung Ayo Kita Simak Baik Bersama Saya Putri Dui Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Cara Menggunakan Aplikasi Grammarly Di PC Nah Langkah Pertama Harus Dilakukan Yaitu Membuka Website Grammarly Seperti Saat Ini Setelah Itu Kita Bisa Login Nah Untuk Login Sendiri Saya Menggunakan Akun Google Saya Kita Tunggu Nah Selanjutnya Tampilan Akan Seperti Saat Ini Dan Untuk Melakukan Pengecekan Kita Bisa Mengklik New Ataupun Meng-upout File Yang Akan Kita Cek Disini Saya Akan Memberikan Contoh Dari Salah Satu Abstrak Penelitian Berjudul Food Blogger Instagram Promotion To Media Sosial Karya M. Faris Syah Dini Disini Saya Akan Mengecek Abstrak Nah Untuk Para Peneliti Disini Kita Bisa Set Goals Dimana Untuk Audiencenya Kita Bisa Klik Expert Terus Formality Formal Domain Menyesuaikan Nah Ini Dia Hasilnya Dimana Remuli Memberitahu Seperti Kata Accounts Ini Harus Diganti S Disini Kita Bisa Klik Untuk Secara Otomatis Ditubah Lalu Ada Beberapa Assugation Yang Bisa Kita Benarkan Seperti Itu Mungkin Itu Saja Dari Saya Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Wab Wab Nah Nah Udah Masuk Ke Materi Terakhir Yaitu Tentang Turnitin Pasti Udah Familiar Dengan Kata Turnitin Turnitin Untuk Memerian Seadanya Plagiarisme Dalam Suatu Karya Tulis Apakah Terdapat Kesamaan Pada Karya Tulis Orang Lain Nah Ini Penting Banget Untuk Menghindari Plagiarisme Makanya Itu Mari Kita Simak Bareng Sekarang Saya Menjelaskan Bagaimana Cara Membunuhkan Turnitin Yang pertama Buka Di web Turnitin www.turnitin.com Lalu Masukkan Email Address Dan Password Begin Lalu Tekan Turnitin 2.1 Ini Lalu Tekan Submit Lalu Tekan Judul Isi Nama Judul Lalu Pilih Filenya Bisa Dari Dropbox Google Drive Ataupun Dari Komputer Tapi Sekarang Kita Bakalan Maka Yang Dari Komputer Lalu Pilih File Yang Akan Digunakan Tekan Open Selanjutnya Tekan Upload Pada bagian Ini Kita Akan Diminta Untuk Mengkonfirmasi Apakah Benar File Ini Yang Akan Diturnitin Jika Sudah Yakin Tekan Confirm Dan Sekarang Kita Tinggal Menunggu Turnitin Untuk Bekerja Sekarang Sudah Proses Dan Prosesnya Biasa Memangkan Waktu Satu Jam Sekarang Turnitin Sudah Selesai Bekerja Dan Kita Tinggal Melihat Hasilnya Yang Pertama Kita Tekan View Lalu Disini Terlihat Semua Yang Terkenal Turnitin Untuk Mendownloadnya Tekan Logo Download Lalu Tekan Ground View Kita Tunggu Pas Saat Dan Akhirnya Turnload Silahkan Dicek Bahwa Itu Adalah File Turnitin Yang Sudah Didownload Spot Hit Api Tunggu H Tunggu 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 Tunggu